selamat menikmati yang kedua menentukan keuntungan mekanis bidang miring yang ketiga menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring yang keempat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu yang terdiri dari busur, bidang miring, penggaris, beban 1 dan beban 2 rata pegas dan juga timbangan yang pertama kita menimbang beban 1 menimbang beban 2 selanjutnya kita membutuhkan tinggi pertama terus panjang lintasan dan juga besarnya subuh pada bidang miring setelah itu kita memainkan beban pertama kemudian kita tarik kita angkat tanpa melalui bidang miring dan kita tulis hasilnya pada tabel hasil penggunaan kemudian kita tarik melalui bidang miring setelah itu kita membutuhkan tinggi kedua panjang lintasan dan juga besarnya subuh kemudian kita kaitkan beban pertama pada rata pegas kita angkat tanpa melalui bidang miring kita tarik melalui bidang miring kemudian kita tuliskan lintasnya pada tabel hasil penggunaan setelah itu kita mengukur tinggi ketiga panjang lintasan dan juga besarnya subuh setelah itu kita kaitkan beban pertama pada rata pegas kita tarik tanpa melalui bidang miring dan kita tarik melalui bidang miring kita tulis hasilnya pada tabel hasil penggunaan lintasnya pada tabel hasil penggunaan lalu kita menggabungkan dua beban beban satu dan beban dua kita melakukan hal yang sama seperti calon-calon sebelumnya dengan tinggi, varian, dan juga besarnya sudut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa semua pertobaan yang telah dilakukan untuk didokumentasikan dan dituliskan pada tabel hasil penggunaan Nah, itu tadi percobaan yang telah saya lakukan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh